Pemirsa Wali Kota Jambi Syarif Fasa Rabu Pagi memimpin apel pelepasan tim ketaatan pajak di halaman utama kantor Wali Kota Jambi. Fasa menyebut tim yang dilepas nantinya akan menertibkan wajib pajak yang belum taat. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjadi pembina apel sekaligus melepas tim optimalisasi ketaatan pajak daerah Kota Jambi pada Rabu Pagi di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Syarif Fasa menyampaikan tujuan penertiban reklama yang menonjolkan sosialisasi seseorang sesungguhnya membayar pajak. Kalau membayar sewa kepada pemilik advertising tetapi mereka tidak membayar pajak kepada pemerintah daerah, nah ini akan ditertibkan semua. Kemudian juga terkait reklama promosi-promosi suatu produk yang banyak sekali di pinggir jalan yang pakai, itu juga ditertibkan. Untuk permasalahan kebocoran taat pajak, Fasa menjelaskan, bukan banyak kebocoran akan tetapi ada wajib-wajib pajak yang belum taat atau belum menerima instruksi Wali Kota, peraturan Wali Kota terkait dengan kewajiban tersebut. Sementara itu juga Fasa mengatakan, bukan banyak kebocoran akan tetapi ada beberapa kebocoran yang belum melakukan. Mungkin perlu kita lakukan aksi dahulu baru mereka akan patut nantinya dicopot, dilepas dan dikenakan sanksi denda. Baik, pagi ini kami melepas tim optimalisasi pajak daerah di Kota Jambi ini melibatkan semua perangkat daerah, kemudian lurah dan jamat. Tujuannya tim ini adalah untuk menetipkan reklama-reklama, hiburan-hiburan maupun terkait dengan pajak-pajak yang ada. Yang ada, bagi yang misalnya ada reklama yang menonjolkan sosialisasi seseorang. Sesungguhnya orang itu membayar pajak atau membayar sewa kepada pemilik advertising, tetapi mereka tidak membayar pajak kepada pemerintah daerah. Nah ini akan ditetipkan semua. Kemudian juga terkait dengan reklama atau promosi-promosi suatu produk yang banyak sekali di pinggir-pinggir jalan, yang pakai kayu dan lain sebagainya juga, itu akan kita tertipkan semua.